Sikembar, Rihana dan Rihani, dua terduga pelaku penipuan dengan modus pre-order iPhone, diketahui juga terseret kasus kejahatan lainnya. Mereka dilaporkan ke pihak berwajib atas kasus penggelapan mobil rental pada awal Januari 2023. Hal ini disampaikan Kapolsek Kebayoran Baru, Kompol Tribuana Roseno saat dikonfirmasi pada Kamis 8 Juni. Tribuana mengatakan peristiwa penggelapan bermula saat Rihana mendatangi rental mobil untuk menyewa kendaraan roda empat. Rihana kemudian memutuskan untuk menyewa mobil Toyota Sienta selama beberapa minggu. Namun setelah masa peminjaman mobil habis, terlapor tak kunjung mengembalikan mobil ke pihak rental. Pihak rental lantas membuat laporan ke Polsek Kebayoran Baru atas kasus penggelapan mobil tersebut. Pihak rental lantas membuat laporan ke Polsek Kebayoran Baru atas kasus penggelapan mobil. Ada pun pelapor berinisial IR. Kenati sudah membuat laporan IR sebenarnya bukan pemilik asli dari mobil yang digelapkan Rihana tersebut. Diketahui IR hanya menjadi penawar jasa sekaligus penampung mobil korban utama. Sebagai informasi, Rihana juga tengah terseret kasus penipuan pre-order iPhone. Kasus dugaan penipuan ini telah dilaporkan ke aparat kepolisian sejak kurun Juni 2022 hingga Oktober 2022. Para korban melaporkan ke berbagai tempat mulai dari Polres Tangerang Selatan, Polres Metro Jakarta Selatan hingga Polda Metro Jaya. Si kembar Rihana dan Rihani dilaporkan ke polisi setelah diduga terlibat penipuan pre-order iPhone hingga menyebabkan korban merugi 35 miliar rupiah. Adapun kini keberadaan keduanya tak diketahui.